selamat menikmati koldapi ini bisa ditanam hanya musim dingin daerah-daerah dingin jadi daunnya seperti ini, ini dimakan ulat ulat-ulat senang sekali ulatnya banyak pohonnya pendek menyentuh tanah begini terus daunnya itu di atas buahnya begini ini kecil-kecil tanahnya kurang subur biasanya bisa besar ini sebagian sudah diambil selamat menikmati selamat menikmati koldapi ini bisa buat sayur diiris kotak-kotak besar buat bikin asinan diiris-iris tipis buahnya bisa besar kalau orang Taiwan mandarinya nyebutnya ta-to-cai kenapa disebut ta-to-cai ta itu besar to itu kepala cah itu sayur jadi ini sayur kepala besar rasanya mirip kold cuma dia bentuknya bulat gitu nanti dikupas kalau mau masak ini nanti bisa besar sekali ini masih kecil-kecil ini juga masih kecil tapi daun ini daunnya disukai ulat-ulatnya banyak biasanya ini ditanam bulan sepuluhan gitu sepuluh sebelas dua belas satu pokoknya musim dingin gitu musim dingin kan bulan sebelas pertengahan sepuluh sampai bulan sebelas dua belas satu bulan tiga gitu jadi ini sekitar tiga bulanan ya pokoknya enak disup pakai bakso buat asinan diiris kotak-kotak kecil lalu dikasih kecap kemudian cabai sedikit gitu oh iya sebelum dikasih cabai kecap dia dikasih garam dulu habis diiris kasih garam terus dibiarkan satu dibiarkan satu jam atau dua jam nanti airnya keluar dibuang lalu dikasih kecap cabai gitu setiap tali makan buat makan gitu teman-teman pak poca itu buahnya unik saya di Indonesia belum pernah melihat buah ini ini ada lagi di bawah dia buahnya enggak kelihatan daunnya mirip daun kol tapi kalau ini kan panjang di sini di bawah ini panjang hijaunya sama daun kol kalau daun kol dia nyungkop gitu teman-teman nyungkop gitu kalau tatose enggak itu perbedaannya ada tangkainya gini ada tangkainya tangkainya uniknya itu tangkainya itu di atas buah begini tangkainya begini memutar gitu ini tadinya banyak untuk diambil terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe and share bye bye bye